Oke baiklah kali ini kami akan coba mengupdate keberhasilan step kedua ya step kedua dari step ke satu yang pertama kita sudah berhasil meng-sniff seamlessly antara host atau PC sebagai host ke device yaitu printer yang melalui jalur USB Oke ini adalah demonstrasi kita printernya adalah printer USB USB yang disambungkan ke device prototype kita ini ke kemudian ke komputer sebagai host ya oke oke nah coba dicelaskan jadi isi host akan mengeringkan data ke printer melalui kabel ini kemudian datanya akan di-sniff di dalam kabel ini dan masuk dalam FPGA FPGA filtering data dan data sesuatu apa data apa yang di-filter data yang akan di-print oleh jadi USB itu sebenarnya datanya banyak datanya ada banyak jadi bukan data-data print yang di-print aja tapi data-data jenis-print aja tapi data-data jenis-printernya data serial number segala makin itu dikirim kemudian itu bisa di-filter ya terus dari FPGA mengirimkan data lagi hasil sniffingnya melalui kabel USB dikirimkan ke PC itu ya Nah sekarang kita coba demonstrasikan ya coba 15-15-40-51 detik tanggal 29 Desember Sama nggak ya 15-15-50-51 disini 15-40-51 oke jumlah subtotalnya 102.000 disitu ini jangan contoh aja ya oke ini oke berarti kita sudah berhasil coba sekali lagi ya coba oke oke ini dia hasil sniffnya tentu saja yang terlihat terlalu banyak ya klik aja sekarang 15-41-39 ini 15-41-39 ini 15-41-39 jumlahnya oh random ya ini ada random 92.000 disini juga 92.000 oke good well done demikianlah demonstrasi keberhasilan step kita berikutnya dari tim development TS100 seri TS100 Transaction Surveillance yang akan kita persiapkan untuk kebutuhan pemerintah kota, pemerintah kabupaten dan merangka penerapan sistem monitoring pajak secara online demikian update progres dari tim RNI Ransimax terima kasih sub indo by broth3rmax